konnichiwa halo natifers mau disikat kendangi gak nih sikat ya bagian sumaru sikat kendangnya dong halo sobat natif kembali lagi bareng mimin disini ya ini adalah channel kedua dari story by kita masih satu manajemen jadi buat yang belum subscribe channel utama kita subscribe dulu ya buat kalian yang pengen ikutan traktir copy kita kalian bisa klik link di deskripsi semua bentuk dukungan melalui saweria akan kita gunakan untuk memperkembang semua channel manajemen kita sebelum masuk ke alur ceritanya yuk tekan tombol like komen dulu dong biar seru jangan lupa share ke grup atau temen temen kalian sudah semuanya yuk kita sikat alur ceritanya enjoy and enjoy melanjutkan 4 yang sebelumnya diperlihatkan di sebuah arena pertarungan ada lu cao ge dan juga linan we yang sudah bersiap disana ada juga lu wo bing lu dong li dan juga xiao shu beserta orang lain di belakang lu cao ge jadi kakak datang untuk bertanding dengannya kumam lu dong li wah apa tuan muda akan bertanding dengan murid berdada besar itu kumam sil wo bing nampak tergajut begitu pula dengan xiao shu wah ketua sekte akan bertarung lagi kini xin memperlihatkan di posisi linan we dan juga lu cao ge linan we yang berada di rank 2 ia berkata ketua sekte lu saat ini ada di rank 2 kalau begitu aku akan menyegel kultifasiku agar kita berada di level yang sama karena linan we jauh melebihi rank dari si lu cao ge maka linan we pun menyamakan ranknya berada di rank 2 agar sama dan imbang dengan kekuatan dari lu cao ge lantas setelah itu membuat lu dong li nampak sangat renganga dan terbelalak wah dia menjadi rank 2 setelah meninggalkan gunung sebentar kakak menerobos lagi itu luar biasa kumam lu dong li yang nampak betul sangat tergejut dan terpukau gadis itu bereaksi seperti ini adalah hal yang normal bukankah dia harusnya sangat senang karena aku menerobos lagi kumam lu cao ge yang nampak bingung mengamati ekspres yang ditunjukkan oleh adiknya disana kini xin memperlihatkan linan we bersiap untuk menarik pedang yang ada di belakangnya itu sembari menyeringai linan we berkata ketua sekte lu bukankah katamu kau hanya akan mengacungkan pedangmu sekali jadi dalam tebasan ini akan kukerahkan segalanya linan we bersiap dengan pedang yang sudah ia genggam dan tepat berada di hadapannya itu untuk melakukan pertarungan dan juga perlawanan melawan lu cao ge pedang itu menyala terus selimutkan energi yang membakar berwarna biru salju ini lu cao ge nampak tergajut tiba-tiba turun salju disini wah indah sekali ucap ciaw syuang terenganga melihat dan mendapati turunnya salju kala itu begitu pula dengan si lu dong li dan juga lu obing lu obing berkata ini sama sekali bukan salju lu dong li kemudian berkata ini sword intent pusaran salju ini merupakan sword intent putri sword sovereign ha? sword intent? tak hanya siaw syu yang nampak tergajut kemudian sin kembali memperlihatkan di posisi lu cao ge lu cao ge dengan tatapan tajam dan penuh keyakinan namun walaupun yang ia hadapi rangnya diatasnya namun lu cao ge terlihat sangat santai disini lu cao ge berkata seperti yang diharapkan darimu kalau begitu akan kugunakan juga skill ku kali ini lu cao ge bersiap menghentakkan kakinya kini diperlihatkan lu cao ge dan juga li nan we yang berada berdiri tepat di atas barrier atau apa ini ya seperti pola yin dan yang di tengah-tengah itu lu cao ge bergumam gang position itu tidak akan mudah untuk menembus sword intent ku ini skill terkuat ku li nan we dengan sangat senang dan begitu sangat bersemangatnya bersiap menggunakan pedanya untuk menguniskan serangannya kepada lu cao ge sama halnya dengan lu cao ge ia pun juga bersiap untuk menghadapi serangan yang akan dihempaskan oleh li nan we kepadanya sembari ia melesat lu cao ge bergumam dalam hatinya li nan we putri swords of rank kakak senior yu yu we mencapai rank 4 sebelum berumur 20 tahun hanya satu angka lagi untuk melindungi kultifator terkuat sayangnya aku sudah melihat kelemahanmu kumam lu cao ge sembari menyeringai ketika diam-diam lu cao ge mencari kelemahan dari li nan we disana bagaimanapun juga pertarunganmu dengan yu yu di masa lalu sudah diketahui semua orang dalam pertarungan itu juga kau menjadi pasangan yu yu ya diperlihatkan kali ini li nan we yang ditodong pedang oleh si yu yu we disini karena itulah untuk pertarungan ini aku sudah menggunakan cheat sejak awal lu cao ge bersiap dengan teknik dan juga kekuatannya itu seles ledakan hentakan energi terjadi begitu sangat kuatnya disini sini memperlihatkan sisa-sisa ledakan itu yang diakibatkan oleh unusan pedang dan juga energi dari lu cao ge menghantam li nan we disana menang atau kalah lu dong li, lu wo wing dan juga beberapa orang disana nampak terengang melihat apa hasil yang akan terjadi disana seri? li nan we nampak terkejut juga melihat lu cao ge yang nampak tidak apa-apa masih bisa berdiri tegap disana lu cao ge ia pun berkata sempat ia melihat suatu benda yang ada di tangannya itu nona nan we kau menjatuhkan sesuatu milikmu wah sentak saja li nan we pun nampak sangat terkejut dan terbelala ketika benda yang ada dipinggang sebelah kirinya itu pun tiba-tiba hilang dan kini sudah berada tepat di tangan si lu cao ge aku dan dia hanya beda tipis kumam li nan we kini lu cao ge dengan wajah tampannya dan begitu sangat semangat dan sumberinganya ia memegang benda milik dari si li nan we itu lu cao ge bergumam atau dia sengaja menahan diri dariku padahal dia bisa menang dengan mudah li nan we bergumam ia sedikit panik juga terlihat keringat mengucur dari wajahnya itu terlepas dari yang manapun itu dia tetaplah menang ini kekalahanku ucap li nan we yang tiba-tiba ia mengakui kekalahannya dengan lu cao ge entah suatu tindakan yang termasuk apa ya termasuk secara tiba-tiba dan mendadak juga yang diputuskan oleh li nan we kali ini lu dong li kali ini berkata kakak tidak kalah seperti yang diduga wah ketua sekte luar biasa ucap lu obing begitu pula dengan si ausyu tentu saja dia itu memang yang terkuat ketiga orang ini bahwa dari lu cao ge begitu sangat mendukung penuh kondisi apapun lu cao ge berada saat ini kini sin kembali memperlihatkan di posisi li nan we sembari masih memegang pedangnya li nan we berkata tapi nan we tidak mengerti baik itu suat intent skill dan pengalaman aku tidak lebih lemah darimu lalu kenapa kau punya kelemahan pikirkanlah baik-baik ucap lu cao ge sembari memberikan isyarat menyentuh kepalanya itu kepada si li nan we disana yang kulakukan itu celah dari kelemahanmu ucap lu cao ge sembari sedikit memberikan clue kepada li nan we agar bisa menebak dan juga mengetahui sendiri apa yang dimaksud kelemahan dari lu cao ge itu yang terdapat dan tertanam dalam diri si li nan we sendiri mendengar hal itu li nan we nampak terbelalak matanya ia pun bertanya ketua sekte lu mendapatkan kelemahanku wah kelemahan begitu pula dengan lu dong li yang ikutan tergejut samanya dengan si xiao xiu hei apa itu kelemahan hei sangat memalukan kenapa mereka membicarakan itu secara terang-terangan kumam luobing yang nampak malu sendiri disini ia teringat dengan pembicaraan germenya kala itu setiap wanita mempunyai dua ya dan sebuah jadi manfaatkan mereka dengan baik hei benar-benar ini benar hei benar-benar apa tanya lu dong li yang nampak tergejut disini xiao xiu ikutan menyela bertanya kakak senior ada apa luobing lantas kaget oh bukan apa-apa kok dalam hatinya ya bergumam apa hanya akulah yang berpikiran kotor tiba-tiba sin berpindah melihatkan di posisi li nan we lagi wah yang itu geng posisi mungkin mungkinkah dia sudah melihat kelemahanku sejak awal li nan we terusan terkesima dan terkejut melihat kemampuan yang luar biasa dan ketangkasan dan juga cerdikan dari si lu cao gi disini dalam hati li nan we ya bergumam mungkin saja ketua sekte lu yang tampan ini menguasai teknik padang jauh melebihi dugaanku aku sudah tercerahkan ucap li nan we sembari menundukkan badannya memberikan penghormatan kepada lu cao gi sin memperlihatkan xiao su dan juga lu o bing xiao su berkata pencerahan apa ketua sekte lu mengajarkan teknik padang pada kakak itu ya lu o bing berkata dia itu putri suut sovereign xiao su jangan bicara sembarangan tiba-tiba lu dong li menyelah kakak memang mengajari putri suut sovereign wah ketua sekte lu benar-benar yang terbaik di dunia ucap xiao su dengan begitu sangat mengemaskannya disana sin memperlihatkan yah di posisi lu cao gi dengan sangat tampan dan gagahnya dengan karisma yang begitu sangat bijaksana dan tentunya saat karismatik disini ya aku xiao yu pasti akan menjadi ketua sekte kedua tidak perlu terlalu sopan ucap si lu cao gi kepada li nan we itu lu cao gi memberikan kembali benda yang diambil dari li nan we tadi menyalin alat penting nampaknya memakan waktu sedikit lebih lama kemajuan penyalinan 0,336% yah rupanya lu cao gi sedang melakukan penyalinan atau pengkopian disana untuk berpikir bahwa itu memakan waktu selama ini mungkinkah wooden plate ini punya rahasia besar kumam lu cao gi yang masih berpikir dan bingung dengan wooden plate milik dari li nan we itu li nan we memandangi wooden plate yang ada di tangannya itu sembari bergumam bukankah kami punya manusia ahli sandi disini ya li nan we kemudian berkata eh nampaknya kau baik-baik saja hah non nan we saat menjaga benda itu mungkinkah itu punya sisi yang menakjubkan tanya lu cao gi li nan we kali ini berkata sembari menatap lu cao gi sejujurnya ketua sekte lu wooden plate ini benar-benar aneh ini tidak bisa dimasukkan ke dalam alat penyimpanan wooden plate ini kuperoleh di lokasi tempat sejak Tianyi Dao tertinggal itu dapat dilihat sebagai hal kecil yang mereka tinggalkan di dunia ini selain tidak bisa disimpan ini bisa digunakan untuk menenangkan pikiran juga hmm cukup menarik ucap lu cao gi li nan we terdiam hah hehehe ini bukanlah sebuah arti yang berharga tapi yui yui itu sangat tertarik pada Tianyi Dao jadi aku berencana menghadiahkan ini padanya saat aku kembali nanti ucap li nan we sembari tersenyum disini dalam hati lu cao gi ya bergumam pantas saja ini berakhir ada di tangannya kenapa kau tersenyum seperti itu ah gadis ini benar-benar melihat yui sebagai anak-anak sekarang tapi kenapa hal itu berubah nantinya hmm lu cao gi sedikit kesal juga nampaknya dalam hatinya ia bergumam yui ini hehehe untuk berpikir dia seperti itu pada wanita yang lebih tua tiba-tiba li nan we berkata karena keinginanku sudah terpenuhi aku akan pergi sekarang aku sudah belajar banyak dan ingin berterima kasih atas kesempatan ini lu cao gi tiba-tiba berkata aku mengerti pergilah dan tolong sampaikan salam dariku kepada sword sovereign eh baiklah ucap li nan we sampai jumpa lagi semua murid sektemu li nan we juga berpamitan kepada lu dong li lu bing dan juga xiao shu dan juga murid dari sektemu itu li nan we langsung melesat pergi kali ini nama aku akan masuk ke telinga sword sovereign kan kumam lu cao gi seberapa banyak poin reputasi yang akan ku peroleh kali ini tiba-tiba scene berpindah memperlihatkan lu cao gi nampak marah sial wanita itu sudah kembali beberapa hari yang lalu kenapa tidak ada tanda-tanda poin reputasi ku akan naik banyak kah saat ada kesempatan aku akan pergi ke sekte berang itu dan menghajar semua murid langsung mereka proses penyalinan selesai tiba-tiba sistem panel dari lu cao gi cao gi memberikan notifikasi disana lu cao gi nampak sangat senang dan lega tentunya disini ketika mendapati kabar bahwa penyalinan dari wooden plate itu telah selesai waktu terus berlalu hingga gini zhin berpindah memperlihatkan tepatnya di xingzow sekte pedang pada saat yang sama dengan lu cao gi selesai menyalin wooden plate yu yu wei sedang mengalami kebingungan kakak senior sedang berlatih mengasingkan diri di rumah kayu di belakangku dan aku menyiapkan rai perlindungan untuknya secara logika di dalam sekte pedang seharusnya tidak ada orang yang menghalangi jalannya akan tetapi adik junior aku tau siapa kakak misterius yang sering kau sebutkan itu ucap si linan berkala itu yu yu wei kembali bergumam mungkinkah dia bertemu dengan kakak lu cao gi saat dia meninggalkan desa kali ini aku benar-benar ingin tahu apa yang terjadi diantara mereka apakah kakak senior lu cao gi membahas tentangku seberapa dan berapa ringnya sekarang wah ini sangat menyebalkan aku harus tenang untuk kali ini namun tiba-tiba ada sesuatu yang membuat yu yu nampak terkejut disini wah ini ini suat intent kakak senior nan wei dan benar saja muncullah nan wei eh kakak senior nan wei oh selamat karena sudah menyelesaikan latihanmu kakak senior nan wei ucap yu yu wei nan wei tersenyum disini berkata akhirnya aku menutupi kelemahanku wah kakak senior tersenyum senyum kepuasan seorang wanita sangat mempesona seorang pria asik tergoda yu yu disini yu yu kemudian menggeleng-geleng kepalanya menyadarkan dirinya ya berkata aku boleh tidak begini ah aku harus segera menanyakan tentang kakak senior lu cao gi eh adik junior ambillah ini untukmu li nan wei memberikan wooden plate itu kepada yu yu wei eh apa ini tanya yu yu wei kakak senior mu ini menemukan itu di reruntuhan tian yi dao itu tidak terlalu berguna tapi aku tahu kau suka mengumpulkan hal-hal kecil seperti itu jadi karena itulah aku membawakannya untukmu haa tian yi dao ucap si yu yu yang nampak sangat begitu terkesima dan begitu sumringah wajahnya disini li nan wei disini sembari mengajamkan matanya dan tersenyum hangat ia berkata oh dan lihatlah tali yang terpasang itu itu terputus beberapa hari yang lalu jadi aku perlu memasangkan yang baru itu diputuskan oleh kakak senior lu cao gi yang sering kau ceritakan itu haa diputuskan oleh kakak senior lu cao gi tanya yu yu yang nampak sangat terkejut kakak senior apa kau menantangnya berapa hari kakak senior lu cao gi sekarang tanya yu yu bagaimana teknik berpedangnya apa dia meningkatkan suat internnya pertanyaan bertubi-tubi pun ditanyakan oleh si yu yu ini kepada lu nan wei li nan wei menjawab cukup berhenti sekarang juga dan tidak bisakah kau tanyakan satu persatu haa maaf kakak senior ucap si yu yu disini li nan wei kemudian berkata ayo kesana aku akan menceritakannya secara perlahan-lahan kini duduklah si li nan wei yah ia berhadapan-hadapan dengan yu jui mereka saling bertanya-tanya dalam diri mereka masing-masing duduklah ucap li nan wei mempersilahkan si yu jui itu terlalu sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata oh yu jui nampak sangat terkejut ia kali ini duduk bersebelahan dengan si li nan wei disini aa seperti yang diharapkan dari kakak senior lu cao gi ucap li nan wei dan dia baru melakukan penerobosan penerobosan bagi kinerang tidak lebih dari 4 bulan yang lalu dan dia sudah melakukannya lagi ucap yu yui wah benar kakak senior kau kan langsung menemui sword software rank saat kau kembali pada saat itu apakah kau membahas tentang kakak senior lu cao gi tanya yu yui disini ia nampak witu bingung juga dan nampak penasaran juga melihat yah respon dan ini yah apa ekspresi yang ditampilkan oleh si li nan wei disini saat bertemu dengan si lu cao gi yang bahkan lu cao gi itu naik ranknya itu cepet banget gitu loh guys di luar di luar apa ya ekspetasi atau di luar orang umumnya gitu lah pokoknya di luar terata lu cao gi itu karena kan sistem panel dari lu cao gi yang membantu lu cao gi untuk terus naik rank naik rank karena menjalankan misi dapat hadiah jalankan misi dapat hadiah kayak gitu makanya lu cao gi itu cepet banget naik untuk ranknya kala itu nah dan yang tau tentang sistemnya kali ini kan hanya si lu cao gi sendiri orang orang lain itu gak tau makanya mereka itu bingung kok bisa si lu cao gi ini kok peningkatannya itu cepet banget gitu loh daripada yang lain bahkan sekarang bisa berada di rank kedua dan berada di rank kedua pun bisa menguasai sweat intent yang bahkan itu diluar ekspetasi orang orang atau cultivator pada umumnya di tempat itu kayak gitu yah dan oke teman teman cukup sampai disini dulu episode kita kali ini jangan lupa untuk terus menonton dan juga mensupport channel story bay dan juga nativos sampai detik ini mimin lihat itu masih banyak banget yang belum subscribe channel nativos karena hampir 50% yang nonton channel nativos belum pada subscribe yuk di cek dulu udah pada subscribe belum kalau belum subscribe gas tekan tombol subscribenya sekarang nyalain notifikasinya agar tidak ketinggalan video video terbaru dari channel nativos ini jangan lupa juga untuk like dan komen ramein kelam komentarnya biar mimin dan juga tim story bayi makin semangat dan juga makin makin gaspol untuk membuat dan memproduksi konten konten untuk menghibur kalian semuanya para pasukan-pasukan melonnya nativos entertainment disini hahaha jangan lupa juga share ke teman teman kalian biar nativos semakin rame dan yuk buat kalian yang pengen request judul kalian bisa langsung saja tulis di kolom komentar karena semua judul yang miminbush di nativos maupun di story bayi itu hasil requestan dari para subscriber mimin tentunya terima kasih semuanya jangan lupa untuk kalian yang gabut kalian bisa memberi channel sebelah mimin atau channel tambah mimin di story bayi karena setiap hari kita upload 4 video disana dan juga 1 video di nativos entertainment totalnya kita upload 5 video mantep kan? mantep banget emang terima kasih semuanya sampai bertemu di video selanjutnya tetep jaga kesehatan see you in the next video and bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax